Intro Selama liburan Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah tahun 2022 Objek wisata religi bendara 99 Masjid Islamic Center Rokan Hulu Diminati pengunjung dari luar daerah Rahul dan masyarakat Rahul Hal ini diperkuat selama libur Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah Sebanyak seribu tiket habis terjual Selama dua tahun ini menara 99 Masjid Islamic Center Rokan Hulu sempat ditutup Namun di hari Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah tahun 2022 ini Kembali dibuka oleh pihak Islamic Center Kabupaten Rokan Hulu Pembukaan objek menara 99 Islamic Center ini merujuk dari arahan Bupati Rokan Hulu Pemandu wisata religius Masjid Islamic Center Rokan Hulu John Albert mengatakan Selama Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah tahun 2022 Objek wisata religius menara 99 Masjid Islamic Center Rokan Hulu ramai dikunjungi Dan untuk tiket yang terjual sebanyak seribu tiket Untuk tiket kalau selama Lebaran ini kurang lebih seribu tiket terjual disini Karena sudah terbebas dari yang namanya utama Corona Jadi seluruh pengunjung atau punjung maaf Pasti bebas untuk berkunjung ke Masjid Islamic Center Rokan Hulu Bisa dikatakan sangat berkurang sekali Pengunjung yang ke sini Jadi bahkan dari 100 persen bisa menjadi 20 persen John menambahkan untuk dapat naik ke puncak menara 99 Masjid Islamic Center Rokan Hulu Pengunjung cukup merogoh kocek sebesar 10.000 rupiah Bagi orang dewasa dan 5.000 rupiah untuk anak-anak Dari Rokan Hulu, Eka Syahputra dan Muhtar Lutfi melaporkan